Suara biar kita sadari Betapa eagernya Tuhan untuk memberkati kita Betapa eagernya Tuhan ingin melihat kita menerima Segala blessing yang Tuhan sudah sediakan Untuk menerima kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan Untuk menerima kuasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita Untuk melawan kuasa kegelapan Suara kalau kita melihat bagaimana Bapak ini berlari menyongsong anaknya Suara perhatikan di dalam firman-firmannya Firman Tuhan Tuhan berkata bahwa dia menanti-nantikan untuk bisa memberkati kita Menanti-nantikan untuk memberkati kita Jadi berarti bahwa semuanya sudah disediakan Sudah disediakan Tinggal kita terima Dan menerimanya ini dengan iman Inilah sesuatu yang menghambat cara kita berpikir Karena pikiran kita ini tidak bisa mengerti akan firman ini Sebab itu saya sekali lagi katakan Kalau kita coba mengerti firman Tuhan Dengan otak kita Saudara firman itu akan menetal balik Cara kita menerima firman Janji-janji Tuhan semuanya itu Terima dengan spirit Karena yang sudah lahir baru itu spirit kita Jiwa kita belum lahir baru Firman ini adalah spirit Firman ini spirit dikatakan Dalam Yohanes Sebab itu kalau hal yang spirit kita mau terima dengan otak kita Tidak masuk Otak kita kurang besar Kalau kita mau mengerti firman Tuhan Segala janji-janjinya yang luar biasa Yang doesn't make sense Tidak make sense Karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh Doesn't make sense Kalau kita mau Supaya firman yang kita dengar itu Menjadi iman Saya sudah berikan di dalam Bible study Digest Renungkan Digest Renungkan Saudara sama seperti ini Kita mau mengenal Bapak Kalau kita coba mengenal Bapak Dengan cara berpikir manusia kita Tidak nyampe ya saudara Kita pikir Bapak Bapak di surga itu seperti Bapak kita Seperti Bapaknya itu yang baik Seperti No Tidak ada Bandingannya Tidak bisa dibandingkan dengan Bapak di dunia ini Tidak bisa sama sekali Tidak bisa sama sekali Ada banyak Bapak yang anaknya kurang ajar juga Pingin orang lain Hukum ini anak ini dah Mungkin saya tidak tega hukum Biar kamu yang hukum dah Tidak Bapak kita tidak seperti itu Nah Kita harus mengerti ini Kenali Tuhan Dengan You're born again spirit Jangan dengan otak kita Untuk bisa Supaya kita bisa mengerti semuanya Kita harus Apa yang kita terima dengan telinga masuk ke dalam pikiran kita Harus kita kunyah Sampai masuk ke dalam spirit kita Disitulah terjadinya iman Disitulah terjadinya iman Nah sebab itu saudara-saudara Sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus Kita selalu diingatkan pada waktu kita Mengikuti perjamuan kudus Mengapa Tuhan Yesus berkata Do it Tuhan inginkan kita melakukan terus-menerus Untuk mengingat dia Mengingat dia Mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan Apa yang dia sudah accomplish Melalui pengorbanannya di kayu salib Supaya pada waktu kita Memegang cawan ini Cawan minuman ini Berisi darah Yesus Kita melihat Wine atau anggur Yang berwarna seperti darah itu Kita bilang inilah darah Yesus Yang menyucikan saya Ingat There is therefore no more condemnation For those who are in Christ Jesus Jangan lagi kita mau di condemn oleh iblis Bahwa kamu tidak layak Bahwa kamu tidak bisa menerima Kamu tidak patut Tidak layak menerima karunia Tuhan No Jangan lagi mau Itu adalah tipu muslihat iblis Pada waktu kita mengambil Roti itu Yaitu tubuh Kristus sendiri Kita bayangkan sodara Katakan Ini tubuh Yesus Sudah dipecah-pecahkan Untukku Imani Imani Dia sudah menanggung sakit penyakitku Sudah menanggung sakit penyakitku Dan pada waktu sodara makan itu Bayangkan bahwa Christ himself is in you Itu yang Tuhan katakan Bukan aku lagi yang hidup Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita Bayangkan bahwa roh kudus Yang sudah membangkitkan Yesus Dari kematian Is now in you Sodara kesembuhan itu Bukan dari somewhere disana Yang kita harapkan Sembukan Sembukan No 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 Kesembuhan is in you Because the Holy Spirit is in you Dan the Holy Spirit lah Yang mempunyai kuasa Untuk menyembuhkan Seluruh tubuhmu Dikatakan Saya gak kasih ayatnya Tapi saya bacakan aja sodara Dari Roma Fasanya ke delapan Dikatakan begini Roma fasanya ke delapan Di dalam ayat yang Sodara bisa catat Ayat yang sebelas Dan jika roh dia Huruf besar roh ini Rohnya Kristus Yang telah membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka iya Maka roh itu Yang telah membangkitkan Kristus Yesus Dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu Akan menghidupkan juga Tubuhmu Yang fana itu oleh rohnya Yang diam di dalam kamu Jadi whatever kerusakan Di dalam tubuhmu Kalau kita imani Akan the presence of the Holy Spirit Di dalam diri kita Bayangkan The Holy Spirit ini Yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian Dan sodara Ijinkan dia Draw his power Sodara bisa speaking in tongue Salah satu To draw his power Supaya bekerja Adalah by speaking in tongue Draw his power Bayangkan Dan percaya Bahwa the Holy Spirit Yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian itu Sekarang Menghalirkan kuasa Kesembuhannya Kepada seluruh tubuh sodara Buat sodara yang mau pakai otak Doesn't make sense Tapi kita Harus belajar nanti Siang Saya akan memberikan Bebas tadi Mengenai Hati yang keras Hati yang keras adalah Hati yang lebih percaya Kepada hal Yang bisa dilihat Dengan natural Daripada apa yang firman Tuhan Katakan Sodara Yang Tuhan mau Honor his word Percaya kepada Apa yang dia katakan Kalau kita masih Hanya percaya kepada Apa yang manusia katakan Apa yang manusia pelajari Apa yang dunia ini katakan Dan firman Tuhan ini Yang tidak sesuai Dengan apa yang kita pelajari itu Kita tidak bisa terima Firman ini Kita mempunyai hati yang keras Sodara Nanti kita akan belajar Itu adalah sumber Daripada unbelief Sumber daripada fear Sumber dari semuanya Heart Dan heart Yang kita akan pelajari This afternoon Soalnya 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 itu yang saya minta Pada sodara semua Berwaktu kita mengikuti Perjaman kudus Jangan take it lightly Sepertinya Ya ini kan kebiasaan Sebulan sekali kita No Ini adalah suatu Kesempatan Dimana kita diingatkan Kembalikan kuasa Tuhan Diingatkan kembali Akan kasih Tuhan Diingatkan kembali Akan bilur-bilurnya Telah menyembuhkan kita Diingatkan kembali Bahwa There is Therefore no more condemnation For those who are in Christ Jesus Mungkin diantara sodara disini Ada yang merasa Saya punya salah Saya masih bersalah Saya tadi baru salah lagi Ini Sudara Tuhan sudah ampuni semuanya itu Dan the blood of Jesus Will cover you Dan sudara Untuk menerima Semuanya itu Hanya dengan iman Dengan iman Inilah Iman inilah Yang kita perlu pelajari Terus menerus Yang saya sedang berikan Di dalam Bible study Semua mengenai iman Mengenai iman Mengenai iman So itu Biar hari ini Pada waktu kita Mengikuti perjamuan kudus Ikutilah dengan hati Yang yakin dan percaya Tuhan Saya mau mengikuti Apa yang kau katakan Dan saya mau imani Apa yang kau katakan Saya sekarang mengerti Betapa engkau Ingin memberkati kami Betapa engkau Ingin kami menikmati Berkatmu Betapa ingin engkau Menikmati kesembuhan Yang daripadamu Betapa inginnya engkau Lebih daripada Keinginan kita diberkati Lebih daripada Keinginan kita sembuh Sudara Itu yang Tuhan Lakukan semuanya Sampai dia mau dihina Sampai mau dicacimaki Sampai mau menjadi Tontonan Padahal dia adalah Raja di atas segala Raja Dia bukan seorang bangsawan Dia bukan seorang yang Punya niti gitu Tetapi dia Raja Di atas segala Raja Dia mau melakukan itu semua Demi untuk kita Karena dia eager Supaya kita Anak-anaknya Bebas daripada Cengkeraman Iblis Bebas daripada Kemiskinan Bebas daripada Sakit-penyakit Bebas dari segala Yang menekan kita Dan bebas dari Serangan Iblis Kita bisa serang balik Firmannya Sudara Sebagai pedang Bermata dua Pada waktu Iblis Menyerang kita Dengan ketakutan Dengan segala Bayangan-bayangan Yang tidak enak Segala pikiran-pikiran Yang menakutkan Yang membuat kita Use the word of God Sebagai pedang roh Untuk melawan Iblis Kita mesti proaktif Jangan kita menjadi Orang yang pasif Yang cuma Oh bagaimana saya Aduh-aduh Kok saya begini Kok begini Kok Tuhan Kok begini Tuhan bilang Jangan mengeluh Saya sudah berikan semuanya Receive it Terima Terima Semua yang Tuhan Sudah sediakan buat kita Use it Sudara Di dalam kehidupan kita Biar hari ini Pada waktu Sudara mengikuti Perjalanan kudus Sudara Declare ini Amin Selamat menikmati